Hai semuanya Selamat datang kembali di Realistic Drive Simulator Indonesia versi 1.2 ya jadi ada update-an baru kemarin baru aja dikasih salah satu eh dikasih salah satu dikasih tahu salah satu dari kalian ada update dan ada 4 atau 5 ya 4 kalau masalah mobile limited dan juga beberapa kode kode redeem yang bisa kita redeem yang bisa kita klaim nah untuk hadiahnya coba untuk redeem kodenya itu dimana ya Oh ini dia kode nah kodenya itu ada empat coba saya nyontek dikit dari discordnya ke itu juga visit sini dapatnya berapa Coba benar-benar kita ngelangin eh dapat berapa tadi nggak ada tulisannya sih Nah kita coba lagi apa bisa tidak bisa Oke kemudian untuk kode yang berikutnya adalah rdsi 1.2 Oh nambah tuh tadi uangnya nyubi nyubi hurufnya capsbox semua Oke nambah berapa apa tadi tuh nggak tahu dan kemudian yang terakhir ada sorry for shutdown Iya kenapa dan sayang sekali tadi untuk uang nambahnya nggak ada notifikasinya ya nambah berapa jadi ya ini juga nggak ada titik komanya jadi agak bingung ini tadi nambah berapa ya seperti itu yang penting uangnya nambah lumayan bisa buat untuk beli mobil jadi kemarin saya dikasih tahu lesennya satu dari kalian di discord mau ada update baru dan ada tipe empat ya empat atau lima mobil limited yang mobil meternya itu sangat panjang ya untuk waktunya dia tanggal 5 Oktober sampai tanggal 20 Oktober kalau nggak salah ya tadi saya baca di discordnya rdsi ya dan untuk mobilnya Coba kita lihat dulu ya teman-teman kita Scroll nah disini kalau ada tanda seru itu artinya mobilnya baru-baru rilis dan sementara nah ini bisa kalian lihat out dari tanggal 29 teman-teman 29 Agustus sampai 15 tapi tadi saya sempat baca di discord katanya sampai tanggal 20 ya yang nanti saya tanyakan aja untuk perihal tanggalnya ya kemudian setengah 20 sih terakhir nah disini ada empat mobil limited yang pertama ada Holland mobil URS Tune tahun 2017 ya di harga 145 juta dan kemudian ada Tokai SDR tahun 2020 kemudian ada Tokai Nova 2.4 ini diesel ya Frost Tune tahun 2016 di harga 450 juta dan yang terakhir ini ada mobil Mr. Bean buat kalian yang tahu ya acara komedi Mr. Bean yaitu adalah reality Rical Superfan 1952 ini kayaknya roda tiga ya mobil ini di harga 183 juta dan horsepower 24 Oke Oke kita coba ya Nah beli semua asik di semua udah kayak eh orang kaya gitu Hai udah udah dibeli belum sih tadi Eh apa enggak enggak ntar coba kita lihat dulu untuk mobilnya dokter Hai mobil apa ya desik wait a minute nah ini dia mobil ya ternyata udah kebeli Oke jadi ada empat ya bisa kalian lihat di sini dan ya seperti ini Oke coba kita kita ini paling unik ya sebagainya berada tiga ini Oke kita coba lihat ya Oke kita akan coba mungkin ke terminal bisa aja biar lip sepi empatnya widi suaranya kenceng kali Oke mungkin kita akan di sini dulu dan kita coba lihat untuk lampunya ini Oh lampunya ada lampu dim ya lampu jalan besar dan lampu jauh untuk set oke Oh untuk sen belakangnya pelan banget ya dia dan ya kita langsung tes 0-100 dari mobil ini yang bernama teman-teman Oke kita coba oke Hai apa tadi di nama mobilnya Hai reliannya regal regal superfet pertanyaannya ini bisa sampai 100 enggak gitu aja sih sebaru-baru ingat gitu loh Hai jadi 96 km per jam 2 jadi nolah 100nya nggak bisa ya tadi bisa kalian lihat sendirilah yang timernya dan kita inginkan kalian keralih ke mobil ini mobil apa tadi mobilio ya eh oke seperti ini untuk penampakannya kita di pinggir jalan aja karena jauhan Pak itu tempatnya lurus itu jauh banget oke dan untuk lampunya ini eh tamponnya ini 3d batu DC coba kita masuk dulu aja deh biar lebih enak biarnya seperti ini lampunya dua DC ini dua dimensi ya seperti yang belakang juga lampunya oke oke dia nggak ada lampu ini ya lampu foglame nggak ada ya pencet apa ya eh ada wadah ada 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 foglame nya para kuning hai oke deh coba kita nol ke 100 kuda ya coba kepadu duduk nyangkut eh coba dari sini dulu kita nyalain Hazard dari berhenti ya agak belak tapi di atas kenceng ya udah 100 Hai wewe jadi inilah top speed dari mobilio mobilio mobil itu nampak dia terbentuk di 225 kelemah terpercambah Tauka Innova 2.4 tadi tunert ya kalau nggak salah ya frost cuntur tahun 2016 dan seperti ini untuk penampakan mobilnya ada duduk bentar kita udah seperti ini untuk menambahkan mobilnya di lampu depannya udah nyala ya untuk LED ininya tadi warna yang untuk mobil warna kuning ya ini warna putih teman-teman W seperti ini pengampunnya demikian belakang di smoke gitu wes kita coba ini kayaknya ada yang kenal nih coba ya kita tes lakson dulu Oke untuk suara-suara wih kenal potnya di samping ternyata oke tuh kalian lihat tuh kenal potnya di samping depan dan kanan dan kiri Pak mantap sekarang untuk lampunya dia udah 3D nah yang belakang seperti ini ya ini kayaknya di-smoke gitu untuk fog lamp dan juga ada lampu-lampu yang ada di kiri ini warna kuning kalau bisa kalian lihat untuk lampu jauhnya juga ada Oke kita akan coba untuk tes nolk statusnya ini mobil Innova ini Oke ntar Nah kita pakai rem rem tangan aja udah 100 kenceng harus kayaknya ini lebih kenceng dari yang udah mobilnya tadi ya ya kayaknya begitu dan untuk top speednya jadi lupa kalau nggak ngetes top speednya kan udah mobil 220 km perjam betul top speed ya oke teman-teman kita akan coba untuk remnya di depan aja oke oke bentar ntar dari 100 pasin agak susah ngepasinya up rem ya remnya sih kalau bisa resahkan sama sih sama sih mobil tadi tadi mobilnya berapa ya top speednya ini nanti kita cantumin aja untuk mobil top speednya segitu untuk mobil terakhir untuk limitednya yaitu Toka isgr wih ini high-ass yang ini ya yang apa atapnya rendah nih seperti ini Oke kita pertama akan cek perlampuan duniawi lampunya 3D depan belakang iya seperti itu dan ini kenapapun saya seribu coba kalian bisa lihat di atas kanan tadi pingnya seribu jadi relapusannya ngadap tadi untuk nampu foklennya warna kuning dan lampu jauhnya putih wakti eh kita terbalik dulu coba kita untuk tes asap penampunnya jadi diselesai harusnya ya diesel nggak sih di tadi eh es di selesai harusnya Oke kalau dia kita digas pada saat kendaraan diem enggak ngeluarin asap sih Oke kita masukkan tes reksonerasi ya yang ini jaga ngorin asap jatau ini kayaknya harusnya diesel sini harusnya ya kemudian 100 tadi berapa nggak bisa kalian lihat jadi terbisa edit dan untuk top speednya wih pada isu set di atasnya ada 230 oke tambah terus sih 235 di 235 km perjam top speednya coba kita rem dari 100 km perjam rem sekarang oke lumayan remnya kayaknya sih sama ya kayaknya ya kurang tahu deh nanti kita akan edit untuk timestampnya waktunya kelah mungkin cukup sekian untuk video review-review mobil-mobil ini ya mobil-mobil limited yang baru ada empat ternyata mobilnya dan cukup lama sampai tanggal 20 Oktober jadi buat kalian yang punya gemasnya silahkan beli aja gitu kan mobil-mobilnya oke to pingnya tinggi banget aduh ya udah lah terima kasih semuanya yang udah nonton sampai jumpa di video video